Musik Klinik Herbal Imya Dalam pengobatan penyakit Mengkombinasikan resep dari Raja-Raja Tiongkok Kuno Dari dinasti Ming dan Jing Dengan resep kerajaan Nusantara Mataram Klinik Herbal Imyang Memberikan pelayanan yang ramah Prima dan bersertifikat Keperawatan Herbalis Kami menggunakan bahan ramuan Obat 100% alami dan hikienis Kami memberikan biaya relatif terjangkau Dan mutu pelayanan secara maksimal Metode fisioterapi Mengembalikan fungsi organ tubuh Sehingga dapat berfungsi kembali Secara maksimal Kami ada Di Jalan Musi Nomor 15 Madiun Dan di Sidoarjo Jalan Delta Raya Selatan Nomor 42 Delta Sari Baru Masuk Komplek Delta Sari Waru Sidoarjo Hanya 10 menit dari Terminal Bungu Rasih Namuan Bicerna Penyakit Zirna Bisa dibilang pemirsa Kondisi kita se-Indonesia Atau seluruh dunia Memang masih dalam kondisi kurang baik Tapi salah satu usaha kita adalah Bagaimana kita bisa menciptakan kesehatan Dan menjaga serta memelihara kesehatan Kita semua Selamat siang Selamat bergabung di Solusi Sehat Solusi Kesehatan untuk Anda Bersama saya Fana Rauf Untuk siang hari ini Satu jam ke depan Saya akan menemani Apapun itu Aktivitas Anda Dengan ragam informasi Seputar kesehatan Dan hari ini Spesial sekali Di awal bulan Agustus 2021 ini Saya menyapa Anda pemirsa Dengan herbal imyang yang sudah siap Memberikan solusi terbaiknya Untuk Anda Tema kita hari ini adalah Siapa bilang COVID-19 Kanker Stroke Tidak bisa disembuhkan Jawabannya Ada Satu jam ke depan Ini akan kita bahas Di sini pastinya Dan untuk Anda pemirsa Nanti di segmen ketiga Anda bisa menghubungi kami Untuk bisa konsultasi Dengan narasumber saya Bisa bertanya-tanya secara langsung Di 031-82510 Dan di 82570 Sekali lagi Siapa bilang COVID-19 Kanker dan juga stroke Tidak bisa disembuhkan Selamat siang Assalamualaikum Dokter Johan Apa kabar Baik-baik saja Alhamdulillah Hari ini kita masih bisa Bertemu Berjumpa Menyapa Pemirsa JTV Di seluruh Indonesia Dalam kondisi baik Dan sehat ya Boleh silakan Dokter Johan Menyapa Teman-teman dan juga semua narasumber Semua pemirsa JTV Selamat siang Kepada para pemirsa Solusi Sehat JTV Dimanapun Anda berada Semoga Para pemirsa Selalu diberkati Dan dilindungi oleh Diberikan kesehatan Keselamatan Dan murah rezeki Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Klinik Imbiang Hari ini akan membahas Tentang COVID-19 Kanker Stroke Serta penyakit-penyakit Kronis lainnya Dengan moto Klinik Imbiang Tiada penyakit di dunia ini Yang tidak bisa disembuhkan Berbicara COVID-19 Pertama-tama kita harus Berterima kasih kepada Pemerintahan Jokowi Yang telah mengeluarkan Biaya Untuk COVID-19 Sampai ratusan Triliun rupiah Di samping itu Tidak ada Batas Usia Sedangkan Sedangkan Seperti negara Adikkuasa Amerika Maupun Uni Eropa Lainnya Disamping membayar Sendiri Dengan Biaya Kurang lebih 334 Tribu dolar Kalau di rupiahkan IDR 600 juta rupiah Juga bagi Rakyatnya yang sudah Berusia 70 tahun Tidak boleh menerima Jadi rumah sakit Di Amerika Maupun di Uni Eropa Tidak boleh menerima Pasien yang terjangkit COVID-19 Sedangkan Kalau di Indonesia Itu tidak ada Batas usia Dan semua Biaya ditanggung oleh Pemerintahan Jokowi Makanya kita sebagai Rakyat Indonesia Harus berterima kasih Kepada Pemerintahan Jokowi Sekarang ini Berbicara Tentang COVID-19 Yang saat ini Termasuk Varian-varian Yang baru Yang melanda 160 Negara Di dunia ini Yang lebih Lebih Ganas Dan Lebih banyak Korban Rakyatnya Daripada Tahun lalu Jadi Sejatinya itu COVID-19 Walaupun Banyak Melahan korban Sejatinya Pembunuh nomor satu Di dunia Adalah Penyakit jantung koroner Menurut Menurut data WHO Badan Kesehatan dunia Negara Adikkuasa Amerika Saja Setiap Tahunnya Yang meninggal Karena jantung Mencapai 650 50 Ribu Orang Namun Tidak Pernah Dipublikasikan Dan Disebarluaskan Jadi Sebetulnya Penyakit jantung koroner Adalah Pembunuh Nomor satu Di dunia Namun Karena COVID-19 Itu Banyak Timbul Virus Sehingga Dalam Hitungan Hari Bisa Meninggal Makanya Membuat Gaduh Seluruh Dunia Mengenai Penyakit Kanker Adalah Pembunuh Nomor dua Di dunia Setelah Jantung koroner Bagi Yang Difunis Terkena Kanker Seolah-olah Dunia Mau runtuh Merasa Harpan Hidup Sudah Sirna Pemodaran Kanker Secara Medis Perlu Tindakan Operasi Kemoterapi Serta Sinar Radiasi Yang Secara De facto Tingkat Kesembuhannya Kecil Sekali Yang Bisa Dicapai Seperti Yang Dialami Oleh Almarhumah Menkes Era Pemerintahan SBY Bu Endang Yang Kena Kanker Paru Stadium 2 Berangkat Ke Tiongkok Hanya 7 Bulan Meninggal Lalu Juppe Terkena Kanker Servik Lalu Olga Itu Kena Kelenjar Getah Bening Juga Berubat Di Singapur Sampai Kalau Juppe Berbulan-bulan Menalan Biaya Ratusan Juta Sedangkan Olga Melihatan Rupiah Namun Keduanya Juga Meninggal Dunia Jadi Para pemirsa Boleh Bertanya Sebetulnya Ini Berubat Kanker Di luar negeri Dengan Biaya Yang Begitu Besar Apakah Untuk Mencari Kesembuhan Atau Kematian Padahal Klinik Imbiang Ini Sejak 18 Tahun Yang Lalu Sudah Menemukan Ramuan-ramuan Herbal Yang Bisa Mengatasi Dan Menyembuhkan Kanker Yang Stadium 4 Sekalipun Sehingga Selama Kurun Waktu 18 Tahun Sudah Ratusan Penderita Kanker Baik Dalam Dan Luar Negeri Yang Tersembuhkan Di Klinik Imbiang Sehingga Ramuan Resep Ramuan Daripada Klinik Imbiang Pada Tahun 2005 Sempat Dijadikan Bahan Sekripsi Di salah Satu Universitas Di Tiongkok Untuk Mengambil Gelar Doktor Dan Itu Nanti Hasil Sekripsi Juga Saya Bawa Hari Ini Lalu Berbicara Mengenai Penyakit Setruk Diketahui Sebagai Pembunuh Nomor Tiga Di Dunia Dan Penyebab Kelumpuan Nomor Satu Timbulnya Penyakit Setruk Terjadi Dari Tujuh Macem Penyebab Tekanan Darah Tinggi Tekanan Darah Rendah Jantung Diabet Kolesterol Asmurat Dan Tegliserida Dengan Salah Satu Saja Yang Asupan Darah Ke Otak Tidak Mencukupi Timbulnya Setruk Ringan Yaitu Penyempitan Pembuluh Darah Kalau Lebih Berat Lagi Adalah Tersumbatnya Pembuluh Darah Di Otak Sehingga Menimbulkan Kelumpuan Organ Tubuh Sebelah Kiri Tangan Kaki Sebelah Kiri Atau Tangan Kaki Sebelah Kanan Jadi Kalau Sampai Timbulnya Pecahnya Pembuluh Darah Di Otak Itu Bisa Pasien Yang Terkena Itu Mengalami Kelumpuan Total Sehingga Tidak Bisa Turun Dari Tempat Tidur Segala Aktivitas Setiap Hari Baik Makan Minum Dan Sebagainya Perlu Mem Perlu Dibantu Oleh Keluarga Dan Orang Lain Kalau Istilah Orang Jawa Menjadi Kembangnya Amben Namun Klinik Imyang Dengan Moto Yang Tidak Ada Penyakit Yang Disembuhkan Sejak Tahun 2013 Dan Sampai 2015 Itu Di Madiun Dan Di Surabaya Waktu Klinik Imyang Buka Klinik Di Jalan Citandui Selama Dua Tahun Sudah Ratusan Orang Yang Kena Setruk Tersembuhkan Lalu Karena Kekurangan Personil Dan Klinik Saya Dalam hal ini Klinik Imyang Sering Keluar Negeri Terutama Di Tiongkok Untuk Memperdalam Dan Juga Praktek Pengubatan Di rumah Sakit Angkatan Laut Di Tiongkok Sehingga Terpaksa Tahun 2015 Kita Tutup Namun Pada Para Pemirsa Yang Berbahagia Sejak Desember Tahun Lalu Klinik Imyang Di Madiun Telah Membuka Kembali Sebanyak 10 Kamar Menerima Rawat Inap Jadi Kepada Para Pemirsa Atau Hande Tolan Yang Mempunyai Keluan-keluan Baik Tadi Yang Kita Sebutkan COVID-19 Lalu Kanker Dan Setruk Atau Penyakit-penyakit Apapun Klinik Imyang Dengan Motul Yang Tidak Ada Penyakit Yang Tidak Bisa Disembuhkan Demikian Sebagai Akhir Kata Saya Sampaikan Mulai Hari Ini Saya Praktek Di Delta Raya Selatan Nomor 42 Waru Sidoarjo Mulai Jam 8.30 Sampai Jam 19.00 Setiap Hari Dan Hari Minggu Tetap Buka Dan Kepada Para Pemirsa Yang Di Sekitar Surabaya Dan Sidoarjo Dan Mojokerto Mungkin Silahkan Telepon Datang Mencari Pengup Kesembuhan Karena Klinik Imyang Ini Setiap Harinya Hanya Dibatasi Menerima Pasien 10 Orang Saja Karena Setiap Konsultasi Kita Berikan Waktu Setengah Sampai Satu Jam Jadi Silahkan Kepada Para Pemirsa Yang Berbahagia Silahkan Telepon Untuk Membuat Janji Saya Akan Besok Datang Tanggal Sekian Jam Sekian Demikian Saya Sampaikan Kepada Para Pemirsa Yang Beriman Selamat Selamat Siang Dan Terima Kasih Terima Kasih Sekali Dokter Johan Sedikit Perkenalan Tadi Sedikit Juga Tapi Banyak Sekali Yang Bisa Kita Ambil Jadi Intinya Pemirsa Bahwa Untuk Anda Bisa Berobat Dan Bisa Mempercayakan Di Klinik Herbal Imyang Karena Tidak Hanya Satu Atau Dua Tahun Tapi Sudah Puluhan Tahun Hadir Dan Sudah Banyak Pasien Pasien Yang Terbantu Nanti Akan Kita Bahas Lagi Akan Kita Kupas Tuntas Lagi Bagaimana Kira-kira Metode Yang Ditawarkan Oleh Klinik Herbal Imyang Bersama Dengan Dokter Johan Untuk Hari Ini Tentang Metode Pengobatan Kankernya Atau Mungkin Strokenya Atau Bahkan COVID-19 Setelah Yang Satu Ini Kita Kembali Menyapa Anda Di Solusi Sehat Terima Terima Kasih Masih Bersama Kami Di Solusi Sehat Pastinya Dan Anda Juga masih berkesempatan untuk bisa nanti menghubungi kami di segmen selanjutnya di 031-82510 dan di 82570 Untuk bisa berkonsultasi, untuk bisa bertanya-tanya secara langsung dengan Dr. Johan yang sudah siap juga menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda Kabar baiknya pemirsa mulai hari ini sampai dengan 10 hari ke depan untuk Anda yang berada di Surabaya, di Sidoarjo atau sekitarnya yang terdekat mungkin dengan lokasi ini Anda bisa datang untuk bisa berkonsultasi dan untuk bisa mendapatkan solusi pengobatan terbaik untuk Anda Karena sekali lagi pemirsa tidak hanya 1-2 tahun tapi sudah puluhan tahun terbukti Alhamdulillah bisa membantu banyak sekali pasiennya dengan beberapa keluhan-keluhan atau dengan beberapa penyakit Nah untuk hari ini spesial kita akan membahas tema tentang COVID-19, kanker dan juga stroke Kalau tadi pemirsa mungkin sudah memperhatikan apa yang sudah disampaikan dan dijelaskan oleh Dr. Johan ya Bahwa memang sebenarnya penyakit-penyakit itu kalau dibilang mengerikan atau menakutkan Iya memang iya tapi tidak ada sejatinya tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa diobati Hanya apakah kita mau berusaha, hanya apakah kita mau menjemput kesembuhan itu dengan usaha kita begitu ya Nah di tahun 2021 ini pemirsa virus semakin berkembang lebih ganas sehingga beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, serta beberapa negara di Eropa juga mulai menjalankan yang namanya lockdown Bagaimana dengan cara klinik imyang bisa mencegah bahkan menyembuhkan, ini penting sekali untuk Anda juga tahu Pak Johan beberapa negara sudah dan sempat melakukan pembelakuan lockdown gitu ya Nah kalau dari Dr. Johan sendiri, kalau dari herbal imyang sendiri mungkin bisa dibantu jelaskan Pak Johan Kira-kira apa sih bagaimana sih cara untuk bisa mencegah bahkan di klinik herbal imyang juga bisa mengobati COVID-19 Silakan Pak Johan Terima kasih Pertama-tama yang perlu saya sampaikan kepada para pemirsa Dengan motto yang tiada penyakit di dunia ini yang tidak bisa disembuhkan Karena Tuhan tidak akan menurunkan wabah penyakit sebelum beliau Tuhan ini menyediakan dedaunan akar-akaran buah-buahan dan pohon Itu kesatu Kedua Pengubatan itu tergantung bagaimana dianose yang tepat Itu kesatu Kedua adalah dengan ramuan yang tepat guna Itu tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan Namun kalau dianosenya keliru Misalkan sakitnya di barat, dianosenya itu di timur Makanya banyak penyakit-penyakit yang ditangani itu sampai tahunan puluhan tahun bahkan seumur hidup Tapi kalau di klinik imiang tidak ada dengan cara begitu Seperti jantung koroner dan lain sebagainya itu kanker itu harus mengkonsumsi obat seumur hidup Tidak ada Jadi jantung koroner Klinik imiang dalam ini tahun 2012 saya sudah menyampaikan di hadapan para herbalis 50 negara di dunia di Malaysia Bahwa jantung koroner bisa disembuhkan di klinik imiang dengan waktu 2-3 bulan saja tanpa harus menjalani operasi Dan juga setelah itu tidak perlu konsumsi obat selamanya Sehingga membuat heboh Membuat heboh Peserta 50 negara Itu sehingga foto saya Dimasukkan headline koran Malaysia Disejarkan dengan profesor doktor dari Beijing University Begitu juga satu-satunya peserta dari 50 negara yang diwawancarai televisi bernama Malaysia Berbicara tentang Covid Sebetulnya masa inkubasi Covid itu hanya 5-6 hari Jadi dengan timbulnya Covid Bulan 2 tahun lalu Sudah menelan korban jutaan manusia di dunia Dalam hal ini klinik imiang ikut prihatin sehingga saya mulai membuka buku-buku herbal saya Yang mungkin ada 2-30 buku yang sebagian besar juga buku-buku pengobatan modern Tapi juga ada yang ratusan resep-resep yang bahkan ribuan tahun lalu Makanya Terutama waktu itu bulan 3 Di kota Wuhan, Tiongkok Di situ Ketua gagus depannya Itu profesor Chong Nansan Dengan basic medis Dengan adanya kesulitan bernapas Dianggap kekurangan oksigen Lalu diberi oksigen serta dibantu ventilator Di situ sehingga banyak korban menelan rakyat kota Wuhan 4.500 orang Dari basic herbal Profesor dokter di Wuhan Di situ terjadi kusak-kusuk Bahwa terjadinya Covid itu adalah virus Virus yang masuk lewat mata, hidung, dan mulut Dan di situ akhirnya virus masuk ke paru-paru Sehingga timbulah lendir di paru-paru Berwarna abu-abu Mengering Dan seperti karet Dengan dibantu oksigen Dan ventilator Hari itu diberi oksigen dan ventilator Di situ meninggal Makanya oleh profesor dokter Liu Liang Itu dibedah Jadi kalau bulan lalu saya melihat di Singapur itu katanya yang berani membedah Dan di Rusia juga berani membedah Itu mereka tidak tahu, tidak mengikuti Jadi pada haknya bulan 2 di Tiongkok itu Profesor Liu Liang sudah membedah Jadi gambar paru-paru Paru-paru ini Ini rongga paru-paru Jadi kalau seperti kita-kita ini Ini tidak ada lendir Tidak ada yang menggumpal karet Sehingga kita bisa pernafas tanpa bantuan ventilator Dengan adanya penggumpalan ini Sudah menjadi karet Lalu secara medis Dikasih Ventilator Di situ dipaksa mati Makanya akhirnya Dari beberapa profesor dokter Yang basicnya herbal Di situ harus dicairkan Dan akhirnya bisa cair dibuang lewat urin Makanya korban di kota Wuhan Sudah minim sekali Bahkan bulan lalu Kota Profesor Liu Guangzhou itu Sepanjang jalan besar itu Dibakari mercon ya Jadi misalkan disini Ayani begitu Sepanjang jalan itu Dikasih mercon Semua di Dari ujung ke ujung itu meledak Nah sekarang bicara Covid tahun 2021 Yang dalam hal ini Sebelumnya itu Misalkan di Inggris Dengan nama Alpa Lalu kalau di Afrika Selatan Dengan nama Delta Lalu di Brazil juga Kasma dan Ada juga Yang nama-nama lain Namun dengan kecerobohan Daripada pemerintahan India Sehingga Disitu Tahun lalu Disana itu Ya Banyak yang Sapi disembah Jadi Minum air Seni sapi Lalu juga Apa itu Mandi di sungai Gangga Akhirnya korban Berjatuhan Paling banyak di dunia Jadi sekarang Di dunia ini 160 negara Dan lalu timbul Varian-varian baru Jadi ini saya Kasih gambar Jadi sebetulnya Kalau Kalau Covid-19 itu Ini 98% Jadi Kalau yang timbul Sekarang Menurut Delta Dan lain sebagainya Itu hanya di ujung-ujungnya Hanya 2% Jadi yang terutama Pemegang pokok Adalah 98% Dan masa inkubasi Daripada Covid itu Hanya 5-6 hari Makanya Dalam hal ini Klinik Imbiang Setelah Bulan 3 Bulan 4 Saya cari Tiap malam Mulai jam 12 Sampai jam 4 Jam 3 Itu akhirnya Menemukan bahwa Ini bisa Virus dimatikan Lalu Kalau sudah terlanjur Menjadi Gumpalan Bisa dicairkan Dibuang lewat urin Jadi kalau sekarang Di dunia 160 negara Termasuk Indonesia yang Saat ini Dinilai paling gagal Itu hanya Di sini ini Jadi apa namanya Hanya 2% Jadi sebetulnya Kalau Mematuhi Protokol kesehatan Yang dicanangkan Pemerintah Tinggal matikan Virus ini 2% Ya Jadi Kalau Klinik imyang Dalam ini Mengubati Misalkan Kanker Itu perlu Berbulan-bulan Tapi karena Covid-19 Itu masa Inkubasi Hanya 5 hari Jadi banyak Pasien-pasien Saya Yang Berjodoh Ya Itu Ini dari Semarang Dari Solo Dari Surabaya Dari Madiun Ya Ini dari Semarang Dari Semarang Ini dari Surabaya Ini malah Anggota Polri Ini juga Dari Madiun Dari Solo Jogja Dan lain sebagainya Ya Intinya dari berbagai tempat Dan daerah Sebenarnya sudah banyak Yang membutihkan Bahwa di Herbal Im Yang ini Pemirsa sudah tidak Perlu diragukan lagi Secara Sudah puluhan tahun Gitu ya Pak Johan Nanti kita akan berbincang lagi Lebih detail lagi Bagaimana tentang Penyembuhan Covid-19 Bagaimana tentang Stroke Dan juga Kanker Pemirsa boleh Sambil ngapain aja Tapi tetap Konsentrasi bersama kami Di Solusi Sehat Di segmen berikutnya Anda sudah mulai bisa Menghubungi kami Di 031-82-510 Dan di 825-70 Tetap bersama kami Di Solusi Sehat Solusi Kesehatan Untuk Anda Ramuan seksualitas Terkemuka di dunia Adalah yang dikonsumsi Kaisar Raja-Raja Tiongkok Sejak ribuan tahun silam Kami Klinik Herbal Im Yang Menyediakan ramuan-ramuan Tersebut Tanpa BKO Serta efek samping Terkemuka di dunia 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ingatkan sekali lagi, mulai segmen ini, Anda sudah mulai bisa menghubungi kami, boleh telpon di 031-825-110 dan di 825-170. Dan mulai hari ini juga pemirsa sampai 10 hari ke depan, Anda juga berkesempatan bisa bertemu dan konsultasi secara langsung dengan Dr. Johan di Klinik Herbal Imyang yang ada di Cabang Sidoarjo, tepatnya adalah di Jalan Delta Raya Selatan nomor 42 Waru Sidoarjo. Karena kita juga masih harus mematuhi protokol kesehatan dengan kondisi seperti ini, nanti pasien yang akan konsultasi yang akan datang pun juga pasti akan dibatasi. Jadi dimohon Anda untuk alangkah baiknya untuk bisa telpon dulu, bikin janji dulu supaya tidak ada yang namanya Anda antri ataupun menunggu. Begitu ya, baik Dr. Johan tadi sudah dijelaskan kepada pemirsa JTV bahwa seputar COVID-19 tadi gitu ya gambarannya sudah disampaikan oleh Dr. Johan. Kira-kira sekarang mungkin bisa dicegah tidak sih? Bisa disembuhkan tidak sih? Nah mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih Dr. Johan. Terima kasih. Semua penyakit bisa dicegah termasuk COVID-19. Saya bulan 3 tahun lalu itu sama nyonya, sama anak, menantu, sama cucu saya saja saya berani ke Jepang. Kondisi pandemi itu ya? Iya. Tapi saya imunitas kita perkuat lalu saya membawa ini. Ini antiseptik ya. Ini herba antiseptik. Jadi kalau merasa tidak enak, tenggorokan dan lain sebagainya. Kalau dewasa saya kasih dua sendok makan dengan air hangat diminum, disitu virus mati. Baik yang dihidung maupun di paru-paru. Oke. Makanya karena saya yakin, bukan yakin karena Tuhan. Bukan. Tak yakin sama Tuhan boleh, tapi kita wajib menjalankan pencegahan. Iya. Jadi seperti sekarang yang saya ketahui, baik di Madura, itu kalau yang meninggal karena COVID-19 tidak diakui bahwa tidak ada COVID-19 itu. Bahkan dua hari lalu dari Papua juga begitu, dari Kristen Ortodok begitu, juga tidak percaya. Pasti nanti akan korbannya banyak sekali. Jadi sekarang kalau agama Islam satu hari lima kali beribadah, jangankan satu hari lima, 24 jam pun. Kalau melanggar peraturan atau tidak memperkuat imunitas dan pasti mati. Satu contoh, kalau saya tadi dari waru ke sini. Saya misalkan 24 jam, saya menyebrang jalan atau saya nyetir, saya tutup mata. Saya 24 jam pasti tabraan mati. Jadi di samping kita harus melakukan pencegahan, juga kita percayakan kepada yang maha kuasa. Betul, ya. Lalu berjadi dengan masa inkubasi yang cuma lima hari, klinik imyang dalam pengubatan cukup sepuluh hari. Dengan biaya yang sangat-sangat relatif murah. Lebih murah daripada pengubatan, apa itu, tekanan darah tinggi apalagi kanker dan lain sebagainya. Berbicara dengan kanker adalah pembunuh nomor dua di dunia. Dalam hal ini, tadi yang saya sampaikan secara medis perlu operasi, demoterapi, dan sinar radiasi. Itu secara de facto sangat jarang sekali yang tersembuhkan. Jadi klinik imyang yang sudah disembuhkan sejak 18 tahun lalu, sudah ratusan. Makanya Almarhumah Menteri Kesehatan tahun 2010, itu dokter SBY, kolonel Rubet, itu telpon kepada saya, Pak Johan, bisa mengobati kanker? Bisa. Kanker apa? Kanker paru, stadium 2. Siapa? Paling 2-3 bulan. Setelah itu diberitahu adalah Bu Menkes, Almarhumah. Setelah saya kasih surat, tahun 2011, bulan Februari, saya mendapat surat balasan bahwa beliau sudah berobat di Kuangco Hospital selama 7 bulan, akhirnya meninggal dunia. Jadi, seperti kanker sekarang, kanker cervix, yang kita menyinggung kanker cervix. Saya membaca 5 tahun lalu di Jawa POS. Jawa POS itu bahwa dengan kanker cervix ini, setiap harinya di Indonesia, ibu-ibu yang meninggal mencapai 29 orang. Setiap harinya? Setiap harinya. Ini saya data dari WHO maupun dari Kesehatan Indonesia. Ada telpon, boleh kita angkat dulu? Pak Johan, ya, halo, solusi sehat. Selamat siang. Halo? Selamat siang. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Selamat Pak Eko di Wono Sabo, selamat tengah, Mbak. Baik. Ya, selamat siang, Mbak. Ini dari Pak Eko, selamat tengah, Wono Sabo. Dari Wono Sabo, silakan Pak Eko, ada keluhan apa atau mungkin ada pertanyaan apa yang bisa dibantu jawab, Dr. Johan? Sudah tiga tahun. Stroke tiga tahun, oke. Kemudian? Dengan masih bisa diri, masih bisa diri, buat jongkok, bersiri, hukumnya berkaitu. Usia berapa, Pak? Oh, oke. Dibuat jongkok dan berdiri masih bisa. Usianya berapa, Bapak Eko? Mohon maaf. Oh, 73. 73? Ya. Ya. Kemudian apa lagi yang ingin disampaikan, Pak Eko? Iya. Kalau boleh tahu, Pak Eko? 63? Ya. Oh, 63. Bisa berdiri itu, gangguannya stroke itu sebelah kanan apa sebelah kiri, Pak? Kanan, sebelah kanan, stroke-nya. Oh, ya, oke. Sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Saya bisa, saya jawab, saya sampaikan, ya. Oke. Oke. Pak Eko, boleh ditutup teleponnya? Sebentar lagi, segera dijawab oleh Dr. Johan, ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Jadi, di usia 63, ya, Pak Johan, ya. Sudah 3 tahun, ya. Sudah 3 tahun, oke. Masih bisa jongkok dan berdiri tadi, kira-kira solusinya? Kalau dari Herbal Imyang sendiri atau saran dari Pak Johan seperti apa? Silahkan, Pak Johan. Jadi, pengalaman klinik Imyang dalam hal ini, Pak Eko, sudah 18 tahun. Saya menangani stroke yang sudah ratusan orang yang tersembuhkan. Jadi, stroke itu tidak bisa disembuhkan secara medis, apalagi pijat. Jadi, sentral daripada penyakit stroke adalah tersumbatnya pembuluh darah di otak, penyempitan pembuluh darah di otak, serta pecahnya pembuluh darah di otak. Kalau Pak Eko itu sebelah kanan, berarti otak sebelah kiri Pak Eko tersumbat, ya. Jadi, saya silahkan Pak Eko datang ke Madiun untuk rawat inap. Kita stroke, kita bergaransi, Pak. Artinya, bukan bergaransi. Saya jamin Pak Eko sembuh. Itu berarti saya tak kabur mendalui Tuhan. Tapi, kita jamin dalam satu bulan, itu banyak itu nanti yang bisa kita tampilkan, gambar-gambar. Yang datangnya pakai kursi roda, satu bulan pulang sudah pakai tungket. Yang datangnya pakai tungket, dalam satu bulan sudah lepas tungket, tungketnya di pensiun. Jadi, saya rasa Pak Eko 63 itu masih muda, Pak, ya. Sudah tiga tahun. Jadi, itu bisa salah satu dari tekanan darah tinggi, rendah, jantung, diabetes, kolesterol, asumrat, TG. Itu nanti juga akan kita sembuhkan. Jadi, nanti kalau saya jawab di sini paling 1-2 menit, Bapak nanti boleh telpon itu yang nomor belakangnya 9189. Bapak bisa telpon saya sampai mungkin 10-20 menit ya, Pak Eko. Nanti selesai saya talk show dari GTV. Iya, Pak Johan nanti boleh kita lanjutkan lagi ya untuk kankernya bagaimana. Atau mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi untuk keterangan atau penjelasan kepada Pak Eko tadi. Pemirsa, nanti masih boleh kembali telpon kami, kita masih berikan satu kesempatan untuk penelpon Anda. Tapi sementara kita beri dulu, nanti kita akan kembali menyapa Anda di Solusi Sehat dan pasti masih bersama dengan Herbal Imiang untuk Anda. Klinik Herbal Imiang, dalam pengebatan penyakit, mengkombinasikan resep dari Raja-Raja Tiongkok Kuno, dari dinasti Mingdan Jing, dengan resep Kerajaan Nusantara Mataram. Klinik Herbal Imiang memberikan pelayanan yang ramah, prima, dan bersertifikat keperawatan herbalis. Kami menggunakan bahan ramuan obat 100% alami dan hikienis. Kami memberikan biaya relatif terjangkau dan mutu pelayanan secara maksimal. Metode fisioterapi mengembalikan fungsi organ tubuh sehingga dapat berfungsi kembali secara maksimal. Kami ada di Jalan Musi No. 15 Madiun dan di Sidoarjo, Jalan Delta Raya Selatan No. 42 Delta Sari Baru, masuk komplek Delta Sari Waru Sidoarjo. Hanya 10 menit dari Terminal Buhu Rasik. Ramuan Bicerna, Penyakit Sirna. Kita masih berikan satu kesempatan untuk penelfon di 031-82-510 dan di 825-170. Tadi sudah ada Pak Eko yang mungkin mewakili banyak sekali pertanyaan dari Anda, pemirsa JTV gitu ya. Silahkan Pak Johan, mungkin ada ingin ditambahkan lagi untuk Pak Eko atau mungkin untuk penjelasan seputar kanker tadi? Ya, untuk kanker ini tahun 2005. Pada waktu saya berada di Cenco University di Tiongkok. Ini di ruang penelitian obat-obat baru ya. Ini dekannya Profesor Doktor. Ini juga Profesor Doktor, Profesor Doktor. Lalu ini juga S1 semua. Di sini saya, ramuan saya kebetulan dibuat skripsi oleh Profesor Perempuan ini. Karena apa? Ini dekan ini istrinya kena kanker kandungan, stadium 2. Saya bicara, saya bisa sembuhkan dalam 2-3 bulan tidak bisa. Karena di sana itu waktu itu pakai jamur yang lingce namanya yang 500 tahun itu hanya melokalisir. Lalu dikasih vitamin diperpanjang. Sehingga setelah 3 bulan istrinya meninggal hipoh. Sehingga ini tahun 2005. Jadi tadi Profesor Doktor yang perempuan itu membuat skripsi. Sekripsi ini tahun 2005 selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu menghabiskan biaya 4 miliar ditanggung oleh negara. Di sana itu kalau penilmuan ditanggung negara. Karena gajah daripada teman saya pada waktu itu Profesor Doktor hanya 10 juta. IDR 10 juta. Ini 1 sampai 19. Ini rekan-rekannya yang uji. Ini 20, ini 10, ini 1. Jadi diuji 31 Profesor Doktor. Selama 2 tahun dengan biaya 4 miliar. Jadi kita bicara ada bukti semua, ada foto dan lain sebagainya. Jadi itu mengenai kanker. Lalu mengenai Pak Eko Setruk tadi itu. Begini Pak Eko, usia 63. Ya, 63. Dan sudah menderita selama 3 tahun. Yang Pak Eko perlu ketahui dan para pemirsa kekuatan manusia yang hakiki adalah di tulang leher sampai tulang ekor. Ini ada sung-sung. Ya, sung-sung. Makanya secara de facto sapi dan kerbo kuat membajak di sawah. Almarhum Presiden kedua Pak Harto 79 naik kursi roda. Itu General Cekap semua normal tapi sung-sungnya habis. Ya, jadi dia naik kursi roda. Saya sempat dalam seminar-seminar kalau ada jodoh dengan saya. Dalam 6 bulan tidak bisa jalan lagi, saya ditembak mati. Oke. Karena bukan sakit. Seumpamanya para pemirsa itu lapar dan haus. Yang dibutuhkan adalah makanan. Saya siapkan nasi satu porsi dengan lauk-lauk dengan air putih satu gelas. Sejauh itu dihabiskan seribu persen bukan seratus persen lagi tidak haus, tidak lapar. Betul. Tapi kalau penyakit saya tak kabur mendalui Tuhan. Ya. Jadi seandainya saya tak kabur begitu, saya sekarang sehat semua. Ya. Sehat semua tapi detik ini saya dipanggil yang maha kuasa. Bisa, wah ini Johan ini sombong ini. Bisa. Ya. Tapi tidak mungkin Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Apalagi saya menyembuhkan yang orang yang sudah mau meninggal. Baik itu stroke, baik itu jantung, baik itu kanker dan lain sebagainya. Ya. Saya menangani yang sudah berubat sampai per tahun-tahun. Datang ke klinik imyang hanya hitungan bulan sudah sembuh. Itu ada. Orang kaya raya dari Jakarta yang sudah berubat di Jakarta, Malaysia, Singapur. Enam setengah tahun. Habisnya mungkin orang kaya punya pabrik semen di luar Jawa. 10 miliar mungkin. Tapi datang ke klinik imyang ya di waru sini. Cukup 80 hari hanya habis 50 juta sembuh. Oke. Itu puji Tuhan. Jadi ada jodoh. Sama halnya seperti sekarang mengenai COVID. Ya. Saya sudah mengajukan video itu sudah saya video lewat gubernur Jawa Tengah. Oke. Tidak ada tanggapan. Lewat gubernur Jawa Timur tidak ada tanggapan. Saya kirimkan ke KSP, kantor sekitarat presiden tidak ada tanggapan. Kebetulan ketua BNPB itu Lieutenant General Donny Monardo yang baru pensiun bulan 6. Itu teman saya, saya kasihkan juga tidak bisa. Padahal dengan murah meriah hanya satu paket 10 hari lebih murah daripada kalau berobat tekanan darah tinggi. Tapi tidak berjodoh. Tapi saya mulai tahun lalu bulan 4, boleh arsip GTV, boleh dibuka berapa kali saya menyampaikan soal COVID. Yang datang itu melihat, mendengar, datang sembuh. Jodoh itu saja sih. Sama halnya dengan adanya sekarang ini di 160 negara itu, di Indonesia juga banyak. Madiun juga pernah menjadi zona hitam. Saya juga sudah nemui wali kota, tapi ya di sini mungkin tidak jodoh. Begitulah gampangnya. Sehingga yang berjodoh saja. Iya. Kita masih punya segmen yang lain pemirsa. Nanti kita masih akan bisa melanjutkan lagi ya Pak Johan ya. Tetap bersama kami pemirsa JTV di Solusi Sehat dan tetap masih bersama dengan Herbal Im yang untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Sebagai salah satu penyakit yang mungkin cukup menakutkan dan juga diyakini sebagai pembunuh nomor 3 di dunia. Pemirsa, penyebab urutan ke satu, kelumpuhan, stroke. Yang mungkin barangkali Anda sekarang ini, kalaupun Anda tidak sedang mengalami, tapi anggota keluarga atau orang-orang terdekat Anda sedang mengalami, bisa menjadi satu informasi yang sangat dibutuhkan dan sangat penting. Kalau tadi Dr. Johan sudah menjelaskan begitu ya, ternyata memang COVID-19 ataupun kanker termasuk stroke itu masih bisa disembuhkan selama Anda juga mau benar-benar berusaha, bekerja sama dan komitmen dengan sangat baik untuk diri sendiri dan juga pastinya perlu ikhtiar yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, Dr. Johan untuk stroke sendiri, kalau penanganan dari Herbal Im yang seperti apa yang ditawarkan kepada Pak Mirsa? Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa kekuatan hakiki manusia adalah sung-sung di tulang leher sampai tulang ikor. Sedangkan Pak Harto itu general check-up 79, itu naik kursi roda, bukan setruk. Saya tahu persis karena saya kenalan waktu itu juga beberapa menteri juga mungkin lebih 10 orang general ya. Sedangkan kasat saja pada waktu itu 2009 juga pasien saya begitu jadi kekuatan orang itu saya 45 tahun yang lalu saya ke rumah sakit Ramlan. Jadi RSAL saya masuk kapsul selama setengah jam saya dipoto 6 kali membayar 2,5 juta. Itu tidak bisa muncul, tapi bisa dirasakan. Jadi sebetulnya, sung-sung sapi dan kerbo itu sebesar ini, jari manusia. Makanya dia kuat membajak di sawah. Di sini pasien-pasien saya. Oke bisa saya bantu. Ini usia, saya obati usia 86 tahun. Mulai usia 70, kurang madiun. 16 tahun ya. 16 tahun dan pecah pembuluh darah. Sehingga makan, minum, apapun di tempat tidur. Sehingga kakinya kecil. Kalau yang lain bawa tungket ini dia pakai kayu bakar. Karena ini mertuanya driver saya. Waktu saya masih bujang, saya kerja angkutan truk Jakarta-Bali. Jadi kalau yang deket-deket menantunya tidak hadir, dia misalkan dari madiun ke Blitar, madiun ke Surabaya, dia masih anu. Jadi ini dalam usia 86, kita obati selama 4-5 bulan, dia bisa naik sepeda lagi. Setelah 16 tahun ya Pak Johan ya? Luar biasa. Dalam 4-5 bulan dia bisa naik sepeda lagi. Baik. Tapi sudah terlanjur mengecil. Iya. Ini dia meninggal 94. Jadi masih bisa menikmati kota Madiun keliling-keliling-keliling selama 86 sampai 94. Berarti 8 tahun. Wow. Ini banyak yang datangnya pakai kursi roda, pulangnya pakai tongkat. Ini yang pakai tongkat ini orang rembang yang anaknya juga dokter, 3,5 tahun, dalam 1 bulan dia sudah lepas tongkat. Jadi kepada Pak Eko, saya harapkan bisa telpon kepada nomor saya yang di atas, yang belakangnya 9189, nanti saya jelaskan secara tepat. Kalau Pak Eko berkenan datang ke Madiun, insya Allah menjadi pekerjaan rumah saya dan saya akan berusaha untuk menyembuhkan Pak Eko. Oke. Ya, jadi mungkin seperti yang disampaikan Pak Johan tadi, garansi yang dimaksudkan adalah ada progres setiap bulannya gitu ya. Ada perbaikan Pak Mirsa. Sekitar 50-60 persen. Itu pun tergantung seperti saya punya pasien dari Malang, dia tidak bisa jalan, lalu begitu dalam 10 hari sudah bisa jalan, tapi waktu dilatih sama terapi saya tidak mau hanya 10 meter. Oke. Tapi yang dari Matasar, itu juga lebih tua, itu malah seorang ustad. Oke. Itu dia begitu, pagi dia jalan, siang, sore, malam jalan, 20 hari tidak, dia sudah pulang, merasa sembuh-sembuh, betulnya belum sembuh. Oke. Perlu pengobatan, penyembuhan di rumah, bisa. Oke, oke, tapi ini, ya yang pasti ini butuh ini ya Pak Johan, ya semangat dari diri sendiri untuk sembuh juga berpengalaman. Tentu, sebetulnya kalau mengenai stroke itu bukan semangat diri sendiri, semangat bagaimana? Wah mau berdiri tidak bisa kok. Yang penting adalah dukungan keluarga, walaupun anak itu, anak itu sayangnya kepada orang tuanya sepanjang galah. Tapi kalau orang tua itu sepanjang jalan. Jadi kalau anaknya itu tidak bisa minum, diewangi bapaknya, hutang-hutangan, nopopi, cara nepi, anak ini harus... Minum. Kenyang, minum, gitu loh. Dan makan. Tapi kalau bapak, orang saya punya pasien itu bintang, bintang dua itu masih usia 52. Ya, itu kena kanker lidah. Anaknya itu seorang dokter. Oke. Sudah tidak bisa makan. Begitu kita kasih dua paket 40 hari sudah bisa makan. Tapi dia seorang bintang dua, mayor jenderal. Pensiunnya berapa? Setelah dua paket 40 hari, anaknya pak enggak usah, enggak usah pak. Ya mati. Padahal itu kalau tidak kena kanker lidah. Dia 53 sudah bintang dua. Kalau dia 58 pensiun. Paling tidak minim bintang tiga. Syukur-syukur menjadi bintang empat. Tapi semua itu manusia wajib usaha. Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan. Jangan COVID. Tuhan yang... Iya memang menentukan. Tapi kalau kita tidak belajar. Mau kita sekolah diuner. Tidak skripsi. Sampai tuwek matek ya enggak mungkin. Eh, sarjana gitu loh. Jadi kepada para pemirsa. Saya ngomong-ngomongnya memang cara lugas saja. Tidak bahasa-bahasi dan lain sebagainya. Jadi kepada para pemirsa. Apapun yang diterita. Kalau datang ke klinik ini yang saya akan berusaha. Sesuai dengan apa yang saya pelajari. Saya belajar mulai remaja. Sudah 44 tahun saya mendalami herbal. Silahkan apapun. Saya akan berikhtiar untuk menyembuhkan. Kepada para pemirsa yang berbahagia. Saya berjelaskan lagi. Saya berada di Waru. Dalam Delta Raya Selatan 42. Mulai hari ini sampai tanggal 15. Buka mulai jam 8.30 sampai jam 19.00. Setiap hari kita hanya menerima pasien 10 orang. Karena apa? Setiap pasien yang konsultasi kepada saya. Saya beri waktu setengah jam sampai satu jam. Jadi bukan time is money. Begitu saya sendiri pernah ke rumah sakit. Waktu saya alergi kulit ini dilihat begini. Hanya setengah detik. Mungkin satu detik. 100 ribu. Itu 15-20 tahun yang lalu. Baik kepada para pemirsa. Semoga ada jodoh. Dan berikhtiar. Dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Insya Allah akan mendapatkan solusi untuk menuju kesembuhan. Terima kasih kepada para pemirsa JTV yang berbahagia. Selamat siang dan matur sembah nungun. Baik. Terima kasih sekali Dr. Johan. Sehat selalu untuk Anda. Terima kasih semua penjelasannya. Mudah-mudahan bisa menjadi satu masukan positif yang sangat luar biasa. Untuk semua pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Ya demikian untuk solusi sehat hari ini pemirsa. Saya Fana Rauf. Mohon undur diri. Terima kasih. Sehat selalu untuk Anda. Sehat selalu untuk Indonesia dan semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.